Halo selamat pagi teman-teman semua kita kembali lagi di channel Kames Tegak Gamer Channel yang membahas tentang Naruto Mobile Factor Oke untuk hari ini teman-teman kita akan membahas event yang berjalan ya teman-teman Jadi event ini ada karakter baru teman-teman setelah ada update kemarin sekitar belasan mega Ini ada karakter baru karakternya juga sejalan dengan story ya teman-teman Jadi kalau untuk karakternya tersebut itu ada mana ya Nah ini dia Jadi ini adalah karakter si Shikamaru tapi Shikamaru yang versi finalnya mungkin ya versi war Jadi versi Perang Dunia Ninja keempat teman-teman Jadi selain ada Shikamaru ada juga Ino dan ada juga si Choji teman-teman Jadi formasi Ino Shikajo Ino Shikacho ya teman-teman Kalau karakter dari Shikamaru ini dia B Terus kalau untuk Ino dia B juga ya teman-teman Dan kalau untuk Choji dia versi A ya teman-teman Tapi versi yang sedikit langsing teman-teman Jadi ini saya akan coba purkes ya teman-teman Coba saya beli karena Gulungan biru saya ini cukup lumayan banyak ya teman-teman Karena udah jarang ada karakter V5 lagi ya teman-teman yang baru Karena kalau yang ini semua sudah saya dapatkan Ini ada Ino versi B yang Perang Dunia Ninja keempat Ada juga Choji yang versi Perang Dunia Ninja keempat Dan ada juga ini Akatsuchi teman-teman Sama dia versi Perang Dunia Ninja keempat juga Cuma bandananya dia masih menggunakan desa batu teman-teman Nah ini gulungan biru saya ada 29 Jadi saya langsung aja beli ya teman-teman Kalau untuk Shikamaru yang versi Perang Dunia Ninja keempatnya Ini ada beberapa event-event yang berjalan ya teman-teman Ini ada beberapa event-event yang berjalan ya teman-teman Jadi eventnya mungkin update besok Karena besok setiap Jumat itu eventnya diupdate Nah disini juga teman-teman mungkin bisa mendapatkan item yang beragam Ada box yang orange ya Tapi ini gak tau apakah Tapi bukan karakter ya teman-teman Jadi kalau box orange ini bisa merupakan item yang bagus Atau item yang langka Terus ada kodok Batu hijau Ada juga lagi tambahan item ya teman-teman Jadi teman-teman bisa percast dengan gold 2680 Kalau gold ya teman-teman lagi banyak Saran saya ya tetap ambil Cuma kalau saya sih gak usah Saya sendiri gak mau ambil Karena mending saya hemat gold ya teman-teman Ya sesuai dengan misi game ini Kita harus hemat gold untuk mendapatkan karakter Oke jadi Oke jadi saya langsung buka aja ya teman-teman Jadi selain Shikamaru Ini saya juga mendapatkan karakter gratis ya teman-teman Ini si kakek ya teman-teman Ginin abadi Ini kakek yang berumur panjang yang di borot ya teman-teman Ini sudah terbuka Ini karakter C free gratis ya teman-teman Untuk bulan ini Dari segi tampilannya betul-betul dia ninja banget ya teman-teman Oke saya buka lagi ya teman-teman Kalau untuk karakter B Jadi kalau untuk karakter A, B ini masih banyak ya Belum bisa dapatkan tapi kebanyakan sih kalau karakter di luar dari story Jadi saya hemat gold aja contoh ya kayak ini Ini semua memakai gold ini teman-teman Jadi karakternya di luar dari story ya teman-teman Ada juga karakter yang story kayak ini Ringo Amayuri Salah satu pendekar pedang Cuma ini menggunakan Apa namanya Harus top up lagi teman-teman Oke saya ambil dulu ya teman-teman Kalau untuk Si kabarnya sudah saya ambil Sekitar informasi kalau untuk obito saya Sudah 59 ya teman-teman Jadi kita tinggal menunggu lagi karakter yang mengganti minato Nanti kita akan gaca lagi ya teman-teman Karakter B saya Mana nih Shikamaru ini Coba saya buka dulu Ya ini dia Oke deh Kita langsung pakai ya teman-teman Oke jadi ini Shikamaru yang versi perang dunia ninja keempat Kita coba dulu skillnya ya teman-teman Oke langsung ya Kalau untuk lawannya ya Seperti biasa Asuma boleh Saya pakai dan aja ya teman-teman Kita coba komonya dulu Komonya lumayan ya teman-teman Jadi pada saat terakhir itu bisa digunakan untuk lari dari lawan Seperti kebanyakan karakter B yang lainnya teman-teman Jadi kalau untuk komonya itu Dia mentok sampai 30 sampai 40 saja Jadi saya lanjut ya Untuk skill yang pertama Oke Tadi saya tekan lama-lama Saya coba tekan yang langsung aja ya teman-teman Oh iya Jadi kalau kita tekan lama-lama Oke Jadi mau menggunakan jurus bayangan Tetap dia gak bisa gerak Tapi dia ada Apa namanya Bomber duck Langsung jatuh ke hidan Terus pakai Kalau kita tekan yang awal saja Yang langsung Dia muncul skill baru lagi teman-teman Oh iya Kurang lebih hampir sama ya teman-teman Kita coba lagi Kita coba skill kedua Variasi dari jurus bayangannya Beragam ya teman-teman Seriusnya cukup lumayan ya Kalau untuk skill pertama Tapi skill pertama Skill pertama Semuanya dikombinasikan lagi teman-teman Kita coba skill kedua ya Oh jadi skill kedua dia mirip Protection ya teman-teman Jadi Bisa melindungi diri ketika Lagi diserang Dan Otomatis Melindungi diri dari jurus bayangan Tapi Tetap ada bomber duck juga Skill kedua menurut saya unik ya teman-teman Jadi mirip skill Hariji Goku dari jirai ya teman-teman Itu bisa melindungi diri dan Sekaligus attack juga teman-teman Oke Kita coba ultinya ya teman-teman Kalau untuk si kamarun Pernama joko 4 ini Oh gak terlalu kelihatan ya teman-teman Kita coba lagi ya Sama seperti karakter B yang lain ya teman-teman Kalau untuk live ya paling kurang sekitar 20%an Saya rasa kalau untuk karakter ini Sangat layak ya untuk di koleksi Karena Dia menggunakan gulungan bir Dan jangan lupa ya teman-teman Ini minimal Teman-teman harus sudah V5 V5 baru bisa mendapatkan karakter ini Dengan catatan teman-teman juga sudah punya 8 gulungan bir Oke Oke Saya rasa video kalian cukup ya teman-teman Kita ketemu di next video berikutnya Terima kasih Sehat selalu Terima kasih Terima kasih